Pemirsa dinas kependudukan dan pecatatan sipil terus menggenjot untuk perekaman KTP elektronik bagi para pemilih pemula Dan keberadaan 24 sekolah tingkat SMA seterajat di kota Pontianak Jadi potensi untuk direkamnya data wajib KTP pemula Kepala Distuk Capul Kota Pontianak, Erma Suryani menyebut Ada 3 ribuan pelajar atau pemilih pemula yang secara berusia 17 tahun sebelum pelaksana pemilu 2024 Dari jumlah tersebut 70 persen pemilih pemula yang melakukan perekaman untuk merekam sisanya di Suduk Capil Pontianak Terus melakukan jemput pula di sekolah Sementara bagi yang berhalangan hadir, Erma mengatakan siswa dapat melakukan perekaman KTP elektronik secara mandiri di luar jadwal yang telah ditentukan Sesuai hari kerja dan jam pelayanan pada kantor di Suduk Capil Kota Pontianak Atau tempat perekaman data kepentujukan di kantor kecematan Pontianak Barat dan kantor kecematan Pontianak Utara Dalam hal ini mereka memberikan kemudahan tanpa mengikuti antrian online dengan membawa fotokopi kartu keluarga Sudah mengurangi dari jumlah peneliti pemula yang belum merekam Kondisi saat ini, ini sudah yang merekam ini sudah lebih kurang 70 persen Sehingga masih ada 30 persen lagi yang masih menjadi tugas kami untuk melakukan perekaman Baik itu perekaman tentu bola di sekolah maupun di Dina Suduk Capil serta di dua kecamatan Karena kita ada tiga lokasi perekaman Kepala Suduk Capil Kota Pontianak, Irmah Suryani berharap semua pemilih pemula di Kota Pontianak bisa tuntas melakukan perekaman KTP elektronik Sebelum pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang Terima kasih